Hahaha Oke deh Halo apa kabar Nama saya Lexi Tumiwa Pekerjaan saya sekarang adalah Komisaris di salah satu perusahaan properti terkemuka Di Indonesia Tahun 1969, waktu itu saya berumur 20 tahun Saya kuliah teknik sipil di Universitas Samratulangi Manado Namun karena pada saat itu keadaan politik dan ekonomi yang kurang baik Mau tidak mau, saya terpaksa harus meninggalkan kuliah saya Dan mencari pekerjaan Kebetulan pada waktu itu saya diterima untuk bekerja di kapal pesiar Holland America Line Dengan kantor pusat di New York, Amerika Serikat Sembari bekerja di sana Saya mendapat kesempatan untuk belajar manajemen perhotelan Dari American Hotel Association Di mana saya bekerja sambil belajar Dan caranya berbeda dengan keadaan teknologi saat ini Materi yang berbentuk hard copy atau dokumen kertas Dikirim ke saya Dan setiap periode Saya ikuti ujian di tempat mereka Jadi bayangkan Saya bekerja di kapal non-stop Selama 12 jam per hari Dengan atasan saya yang etos kerjanya sangat keras Dan sisa waktu yang ada Saya pakai untuk belajar Setelah saya lulus manajemen perhotelan Kemudian saya mengajukan permohonan kepada perusahaan Dan disetujui untuk saya belajar summer course di Cornell University New York Apa yang saya dapat dari bekerja sambil kuliah Saya menjadi orang Indonesia pertama Dari ribuan pegawai lainnya Yang diangkat menjadi manajer di perusahaan tersebut Setelah 11 tahun kerja di Holland America Line Saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia Itu terjadi pada tahun 1982 Di Jakarta Pertama saya bekerja di PT Ponderisa Pelangi Perusahaan pariwisata Catering Sebagai operation dan marketing manager Dan kebetulan pemiliknya orang Amerika Sehingga saya bekerja dengan orang asing Dua kali berturut-turut Di situ saya juga bekerja cukup keras 12 jam sehari Banyak pelajaran berharga Saya dapatkan di perusahaan ini Salah satu contoh adalah Pengalaman di mana saya sebagai marketing manager Saya membuat kesalahan Dan pemiliknya bos saya Meminta saya mengganti rugi Sebagian biaya Karena kesalahan cetak brosur promosi tersebut Setelah 5 tahun di Ponderosa Saya pindah ke perusahaan yang sekarang tempat saya bekerja Dan karena kemampuan saya adalah hotel management Maka saya diterima sebagai manager club Setelah 3 tahun saya bekerja sebagai manager club Saya dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi Terakhir posisi saya adalah Direktur yang saya jabat selama 25 tahun Hal-hal yang dapat saya pelajari selama saya bekerja adalah Satu, bekerja keras Seperti yang saya lakukan Mulai dari waktu bekerja di Holland America Line Sampai di perusahaan yang sekarang Kedua, belajar terus-menerus Ketiga, harus dapat mengelola diri kita sendiri dengan baik Seperti integritas, proaktif Karena tidak akan ada orang yang dapat membantu dirimu Selain diri kita sendiri Arti sukses menurut saya adalah Apabila saya dapat membahagiakan diri saya sendiri Dengan memiliki happy family Dapat mengerjakan pekerjaan yang kita senangi Membuahkan hasil dan diapresiasi oleh semua stakeholder Lulusan-lulusan universitas sekarang ini Menurut pengamatan saya Tidak bisa langsung kerja Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk langsung kerja Kemudian, generasi sekarang juga Bekerjanya kurang keras Kurang kritis Dan kurang cepat Kunci sukses untuk jadi pemimpin Menurut saya ada empat hal Pertama, mengelola diri sendiri dengan baik Sehingga menjadi pribadi yang jujur Berahlak dan mempunyai etos kerja yang baik Kedua, membina relasi yang baik Dan mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan semua pihak Ketiga, memiliki pemikiran yang berkualitas Berpikir kritis Sehingga dapat memberikan saran dan solusi Keempat, mempunyai kemampuan leadership atau kepemimpinan Supaya setelah lulus Bisa dapat tempat kerja yang cocok Dan karirnya bisa cepat naik Karena akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai Dengan passion atau minat Kita harus kerja keras Dan kerja smart Terima kasih